Intro Halo ketemu saya lagi di acara White Mechanical Engineer Channel Kali ini kita membahas mengenai PLC PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller Oke Ini ditemukan, teknologi ini ditemukan sekitar tahun 1970-an Tujuannya adalah mengganti hardwiring Tapi oke, sesi PLC akan saya buat video beberapa seri Tapi kali ini video ini saya mulai dengan alat-alat PLC Sehingga Anda yang Mechanical Engineer ingin tertarik mengetahui PLC dan mampu memprogram PLC Seperti Anda lihat dalam screen, dalam layar Saya menunjukkan ke Anda salah satu contoh PLC yang terkenal di pasaran Oke, PLC atau Programmable Logic Controller Seperti yang saya katakan sebelumnya Ada banyak merek Salah satunya adalah Siemens dari Jerman Terus ada juga Omron dari Jepang Ada juga Schneider dari Perancis Ada juga Allen Bradley dari Amerika Oke, kita berhenti mengenai merek-merek tersebut Kali ini saya tunjukkan kandang merek Siemens Seperti yang Anda lihat di kamera Ini adalah PLC buatan Siemens Seri S7-1200 Termasuk seri terbaru PLC yang ini Harganya sekitar Rp5.500.000 kalau Anda beli di pasaran Dan kalau Anda lihat dengan jelas Dari depan Dari atas Terus dari bawah Oke PLC ini Termasuk seri yang murah dan seri yang umum Dibandingkan S300 dan seri-seri lainnya Oke Di dalam ini apa saja sebenarnya Kalau Anda buka Flap ini Maka Anda akan menemukan Banyak Arti di dalam ini Seperti UTP Connection Anda untuk memprogramming Terus disini juga ada Relay output Oke Anda connect disini Terus di bagian atas Juga Ada Berbagai Port ya Seperti ini Yang ini Anda lihat Koneksi natural Live Untuk tenaganya Terus ada juga 24 VDC Live dan naturalnya Kemudian ada ini 24 VDC input Ada sebagai PLC Sebagai seseorang yang tertarik dengan PLC dan sebagai pemula Anda harus mengetahui bahwa input ke PLC manapun Adalah VDC Dan 24 VDC Maksud saya adalah 24 VDC Tidak ada input ke PLC PLC manapun ya Yang AC Oke Dan ini adalah slot memory Oke Jika pada saat pemograman Anda ternyata membutuhkan Lebih banyak input Ya Ternyata input satu alat ini kurang Maka Anda membutuhkan Namanya expansion module Yang Anda bisa connect disini Ini expansion module untuk Relay input Yang Dia adalah Khusus hanya untuk tambahan modul Tambahan modul output Dan disini juga ada Expansion module Yang bisa Anda connect Kesini Untuk Relay input Oke Dan Anda bisa join Anda bisa join ini Sesuai yang kebutuhan Anda Anda join Ya Sini ada koneksi Ya kan Join Join Oke Tentu inilah hardware PLC Untuk memprograming Anda membutuhkan Software Sekarang ada software terbaru Yaitu Tiap portal Ini termasuk software basic Yang kalau Anda buka Jika Anda buka isinya adalah Oke ada manual Terus ada juga CD Dan disini juga ada Ada thumb drive Atau disebut dengan dongel Ya Yang Anda akan koneksikan ke laptop Atau komputer Anda Agar Pada saat pemograman Dia memberikan Kunci atau license Ya Bahwa Anda Punya hak untuk memprogram Kalau Software Anda palsu Biasanya dia tidak memiliki dongel Seperti ini Harganya sekitar 5 juta Oke Kemudian Anda membutuhkan ini Ini adalah Koneksi Antara PLC Dengan laptop Anda Ya Pada saat Anda melakukan pemograman Oke Itulah salah satu Alat-alat yang Anda butuhkan Tentunya juga Anda Membutuhkan Laptop Untuk memprogram Ya Dan Saya sudah jelaskan tadi Membutuhkan juga software Saya pikir Demikianlah Perkenalan singkat mengenai PLC Akan ada video-video berikutnya Mengenai PLC Tapi video berikutnya Akan Memandu Anda Cara Memprogram PLC Dan konsep-konsep PLC Programming Ya Menjadi realita Dan Video tersebut Saya berharap Akan menambah Wawasan Anda Atau Mem Mem Buat Anda lebih tahu Mengenai PLC Demikian videonya Sampai jumpa di Video berikutnya Teat Tengah 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 Terima kasih.